Halo Assalamualaikum semua kali ini saya mau sharing cara saya membuat bekerja kentang ini saya sudah ada kentang yang sudah saya bersihkan dan saya iris seperti ini ya nanti saya akan menggorengnya dan untuk tambahannya disini saya ada daging sapi cincang ini gak harus ya daging apa aja boleh kalau gak ada campurannya juga boleh gak apa-apa enak juga dan juga daun seledri atau daun sup kalau ada daun bawang juga boleh dan saya hanya menggunakan bawang merah besar oke disini cara saya menggorengnya yaitu dengan pan fry ya gak usah pakai minyak banyak kayak gini harus dibalik nanti ya oke saya akan tutup dan dibalik nantinya sampai empuk oke mari kita lihat oh ini udah empuk ya saya akan tiriskan dulu dan melanjutkan menggorengnya yang lain setelah itu saya akan menumis dagingnya oke saya sudah selesai menggoreng kentangnya sekarang waktunya menumis dagingnya oke kurang lebihnya seperti ini ya ini udah berubah warna ini tandanya udah mateng saya akan keluarin dan saya campurkan ke kentang nantinya oke langkah selanjutnya saya akan menghaluskan kentangnya ya ini yang udah digoreng tadi oke ini kentangnya udah saya haluskan ya udah rata saya mulai memasukkan bahan lainnya daging daun seledri bawang merah merica 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 bubuk ya ini semua sesuai selera dan juga kaldu sedikit kaldu dan juga sedikit garam ya karena kaldunya udah ada rasa garamnya jadi sedikit aja dulu setelah itu saya akan menyampurnya dan saya tambahkan bawang goreng ini opsional kalau gak suka gak apa-apa ya oke sekarang waktunya membentuknya setelah saya campur rata dengan bahan-bahan lainnya tadi sekarang kita waktunya membentuk bentuk seperti ini ya tapi ya terserah sih bentuknya mau gimana Alhamdulillah saya sudah selesai membentuknya seperti ini ya sekarang waktunya menggoreng tapi sebelum itu saya akan salutkan dengan tepung ini adalah tepung terigu atau tepung gandum ya setelah itu saya akan masukkan di telur dan bisa digoreng oke sekarang saya panaskan minyak saya masukkan ke telur ya terus digoreng nah sepertinya udah mateng ya ini udah kecoklatan kayak gini udah mateng ini kalau ditepungin kayak gini teman-teman ya bisa cantik gak akan hancur karena tadinya kan ditepungin sebelum dimasukin ke telur ya oke saya akan tiriskan Alhamdulillah ini dia bergeda kentang cara saya it's done mau lihat teksturnya ya kayak gini dalam ada dagingnya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya dan selalu bersyukur bye bye bye